What's up school fans, welcome back to Time Out! Dereck kemarin ini bersama NBA Global Academy melawan St. Andrews. Itu di situ, Dereck itu 17 poin. Wah gila, bener-bener ya kalau rejek itu nggak kemana sih. Gue tadi siang tuh baru aja storygram. Kalau kata anak Jakarta Selatan ya, kalau kata Oza dari podcast, kesel aja. Ya gue tadi siang storygram mention kepada NBA Academy bahwa mereka tuh harus bikin mixtape tentang Dereck Michael. Dimana itu 17 poin. Orang Indonesia semua haus pengen lihat Dereck Michael itu udah pasti viral videonya. Ternyata Tuhan menjawab doa gue lewat Coach Rante. Gila Coach Rante sih, bener-bener clutch banget sih. Gue thank you banget, ini videonya gue lagi download. Besok gue akan editin buat kalian untuk pas Derecknya nge-poin aja. Agar kita bisa review sedikit tentang permainan Dereck Michael. So once again, thank you so much kepada Coach Rante for the video, man. You are very-very clutch. Dan sebenernya gue mau ngomongin Dereck Michael di akhir video ini. Tapi nggak apa-apa, kita majuin ke depan. Karena Dereck Michael kita semua lagi hype banget. Dia lagi bermain di 2022 National Prep Invitational bersama NBA Global Academy. Dan yang mana waktu launchin Andrews, seperti gue bilang, dia mencetak 17 poin. Itu membuka banyak sekali kayaknya mata scouts dan juga mungkin pelatih-pelatih college disana. Dan dia masuk ke salah satu list yang dibuat sama scout untuk standout players. Standout players ini artinya adalah pemain yang bersinar. Yang bagus disana. Dan Dereck Michael tuh kalau gue nggak salah ya, dia main 4 kali. Kalau gue hitung average-nya itu sekitar 10,5 poin per game. Which is not bad. Not bad at all. Dan ini dengan masuk ke list ini, dia tuh bersama anak-anak high school lainnya yang top-top. Yang menurutnya akan main di divisi 1 juga nanti di tahun depan ini. So, this is amazing menurut gue. Ini adalah pencapaian yang luar biasa sekali. Semoga aja ini bisa terus memotivasi Dereck untuk menjadi lebih baik. Dan juga improve terus. Jangan cepat puas Dereck. Terus berkembang. Terus work hard. Menurut gue dia tuh masih bisa banget sih main di akhirnya. Dia tuh bisa banget untuk menembus ke NCAA Divisi 1. Sekarang ini gue yakin nih jalannya semakin terbuka lebar aja sih. Dengan masuk ke list standouts ini. So, once again good luck to Dereck Michael. I'm super excited though about Dereck, man. Kita udah ngomongin dia terus selama beberapa hari terakhir ini. Oke. So, kalau gitu kita harus masukin ke comment of the day. Comment of the day datangnya hari ini The Robin Hood. Dari The Robin Hood dia bilang Westbrook di-trade sama mesin fotocopy aja dah. Lebih berguna mesin fotocopy kayak. Waduh sadis banget ini ya. Westbrook kasian mau sih. Westbrook semoga di game berikutnya gue doain dia akan mainnya lebih bagus sih daripada kemarin ya. Semoga gak kena mental. But thank you so much though untuk Robin Hood. Ini lucu banget. Tadi gue pas baca ini jujur gak kak sih. Pas pertama kali baca. Maaf ya fansnya Russell Basbrook. Oke. Kalau gitu kita langsung masukin ke NBA. Pertama kita akan ngomongin tentang Cavaliers yang making move today. Waduh mereka go all in nih. Untuk season ini untuk bisa run deep into the playoff nantinya. Mereka hari ini melakukan trade untuk mendapatkan Karis Levert. Yang ditukar dengan Ricky Rubio. Maaf ya gue ngomongnya agak ngacok-ngacok. Karena gue masih hype banget sih tentang video Dereck itu. Dia pasti Karis Levert ditukar dengan Ricky Rubio. 2022 first round pick dan juga 2 second round pick nantinya. Kobe Altman pinter banget sih. Dia bikin dealnya hari ini. Jadi gak main tuh lawan Cavaliers. Hari ini si Karis Levert. Dan dealnya tuh terjadi 1 jam. 1 jam sebelum pertandingan. Jadi Karis Levert tuh lagi duduk di locker room katanya. Nah itu baru deal tuh. Official. Lalu katanya langsung ditelepon sama GM si Cavaliers. Yaitu Kobe Altman. Jadi gue gak tau tuh situasinya saat itu agak awkward gak ya di locker room. Mungkin langsung tos-tosan sama temen-temen. Hey thank you bro. Thank you bro. Habis itu langsung nyebrang. Langsung nyebrang ke locker room tim barunya. Tapi Levert dikasihkan juga ya di trade mulu ya. Dia baru main kayaknya beberapa tahun doang di NBA. Tapi udah di trade berkali-kali. Dia waktu draftnya tuh di draft sama Indiana Pacers juga kalau gak salah. Lalu di trade ke Brooklyn. Nah jadi ini 2 kali dia di trade sama si Indiana Pacers. Tapi yang pasti dia sekarang ada di situasi yang lebih baik. Yang lebih menjanjikan nanti untuk di playoffnya. Of course dia akan reuni dengan temannya lagi. Yaitu Jared Allen yang dulu bermain bareng di Brooklyn Nets. Lo kebayang gak sih kalau Cavaliers ketemu Brooklyn Nets di first round. Lalu di eliminated sama Killian Cavaliers. I think that will be fun. That will be fun. Hashtag humble break. Oke sayang sih Ricky tapi sayangnya out for the season. Gue sebenernya pengen banget liat Ricky Rubio tuh bisa membawa tim Cavaliers ini melangkah jauh di playoff. But sayang banget dia harus kena ACL kemarin ini. Dan gue rasa sih dia kayak expiring contract kali ya. Gue rasa kalau Indiana Pacers gak memperpanjang mungkin aja bisa balik kali sih ke Cavaliers kayaknya setelah musim mendatang ini. Cavaliers kayaknya ngerasa mereka punya chance besar untuk bisa masuk ke Eastern Conference Finals. And that is why mereka membuat move ini. Gue suka sih. I like this move menurut gue. Dua-duanya win-win sih. Kalau gak salah Indiana juga save some money. So this is a win-win trade. Gue suka banget. And Levert jelas akan membantu untuk offensinya si Cavaliers. Dia mencetak. Dia average-nya adalah 18,7 point per game season ini. Dia sempat mencetak 42 point kemarin ini. Kalau gak salah lawan Chicago. Waktu gue lonten dia di Crypto.com Arena lawan Lakers juga. Wuhh kuatren empatnya itu lho. On fire. Gila. Dan ini kayaknya starting line up-nya si Cavaliers juga semakin tinggi-tinggi aja sih. Sekarang ini. Tapi gue cuma ngarep sih si Levertnya stay healthy. Karena dia kan kita tahu ada history-nya untuk injury. Ya kalau dia stay healthy. Dia kan sekarang ini mau ngisi kekosongannya Colin Sexton. Yang juga out for the season. And of course Ricky Rubio. Gue rasa sih dia bisa banget sih. Dan dia kayaknya akan membuat Cavaliers lebih kuat lagi. Dan of course hari ini Cavaliers comeback dari ketinggalan 20 point. Untuk mengalahkan Pacers dengan score 98-85 tadi di quarter keempat. Nembak 3 pointnya. Gila banget sih. Konghalah 7 kali sempet 3 pointnya. Mereka itu melakukan 22 and 3 run. Dimana 18 pointnya dicetak sama Cheddy Osman. Tuh gokil banget sih tadi sih. Cheddy selesai dengan 22 point. Kalev dengan 19 point. And of course gue gak ngerti gimana caranya Rondo di game ini bisa jago banget. Rondo jago banget. Best game as a Cavaliers. 15 point, 12 asis, dan 5 rebounds. Wuhh Lakers bisa kangen tau sama Rondo kok kayak gitu mainnya ya. Oke. Si Nets beda cerita. Mantan timnya Carys Levert dan juga Jared Allen. Mereka makin nyungsep guys. Makin nyungsep. 8 kekalahan secara beruntun. Hari ini mereka dicukur abis sama Nuggets. Dengan score 124-104. Mereka ada di posisi ke-7. Sekarang ini Eastern Conference gak kebayang ya. Dulu itu. Mungkin awal season. Awal season ini. Kita selalu mikir kayak Lakers lawan Nets. Di NBA Finals. Ternyata Lakers sama Nets sekarang ini dua-duanya sayur guys. Mereka berdua fighting for a play in tournament spot. I guess sekarang ini. Tapi Lakers sih kayaknya lebih parah sih. Tapi yang pasti. Kapalnya Nets makin lama makin tenggelam. Kalau mereka gak ngelakuin trade menurut gue. Nash kayaknya udah keluarin. Walaupun hari ini Nash keluarin statement bahwa James Harden gak akan ditrade. Menurut gue itu basa-basi aja lah ya. Gue rasa sih mereka harus melakukan sesuatu sih. Kalau gak pecat si Steve Nashnya aja. Ganti pelatih baru. That could be an option too. Menurut gue. Nets sisa 29 game lagi. Tapi Kyrie itu cuma bisa main 10 game saja. Dia harus vaksin sih. Menurut gue ada no option. Walaupun dia bilang ke T.O. Setelah all-star game mungkin ada sedikit kebijakan. Mungkin dimana dia bisa main di home game. Menurut gue sih paling bener vaksin aja sih. Dia gak harus jadi part-time player sih. Kalau dia jadi part-time player sih. Kayaknya Nets gak akan kemana-mana. And Nets selama road trip kali ini. Kau harus tau gue dia juga winless. Hari ini mereka dibantai sama Jokic yang triple double. Dengan 27 poin. 12 rebound. Dan juga 10 asis. Nets. Di bawah pertama udah be. 100. Eh di bawah pertama. Kau selama mereka 75 poin. Kau gak salah. Lalu di bawah kedua. Mereka cuma 29 poin aja. Dropnya gila banget. Jauh banget dropnya. Menurut gue Nash itu sih bukan pelatihan bagus. Gue selalu bilang bahwa dia gak ada strategi sama sekali. Mereka kadang-kadang terlalu mengandalkan ISO basketball. Jadi kadang-kadang cosplay kali dia pake ole kali. Cosplay jadi ole gunner socks jair kayaknya ya. I think they need to make a move sih. A$AP si Black Griffin aja udah bilang. Concern levelnya. Concern. Tingkat kekhawatirannya itu sangat tinggi sekali. Yeah man they socks right now ya. Oke. Berikutnya kita ngomongin. Of course Clippers gue yang juga hari ini dicukur. Terhabis sama Milwaukee Bucks dengan score 137. 115. Starternya si Bucks sih hari ini gak ada obat sih. 113 poin kok gak salah man. What the fuck man. Gue tapi hari ini paling kesel sama Bobby Portis. Gue sampe maki-maki TV gue. Sampe gue katain Bobby Portis. Jan Bip. Gak usah dilanjutin ya. Tapi gila sih. Tadi tiap kali Clippers udah mau ngeran. Itu dia yang matiin man momentumnya. Dia 3 poinnya tiba-tiba jauh banget ya. Jadi kayak Ray Allen gitu kayaknya. Bobby Portis hari ini 25 poin. 11 rebound. Dan juga 4 dari 5 3 poinnya. Dia tuh lagi campaign. Dia pengen 3 poin kontes nanti di NBA Alls lah. Kita liatnya ya. Bisa di invite atau tidak nantinya. Nah pasti Giannis juga hari ini double-double. Dengan 28 poin dan 10 rebound. And Drew juga super solid. Menurut gue Drew lebih layak kayaknya. Jadi NBA Alls daripada Chris Middleton. Drew hari ini 27 poin. 13 asis. Tadi gue kira Clippers bakal comeback. Gue udah kayak wuuuh. Ini kayak ada harapan nih untuk comeback gitu. Tau kan mereka specialist comeback. Tapi ternyata di quarter keempat. Astaga. Si bug semua pemain yang nembak apa aja. Dia di kontes. Itu masuk guys. Masuk semua. Itu 3 poinnya kayaknya pake cheat code sih. Gak mungkin 3 poinnya bisa sebagus itu tuh. Mereka hari ini 19 dari 38. Asli dari. Itu kalau mereka 3 poin yang bau dikit sih. Tadi bisa bales di Clippers comeback sih. And of course hari ini gue seneng banget. Melihat Norman Powell dan juga Rocco. Akhirnya make their debut. Norman Powell. Gue masih gak ngerti si Portland. Lu gimana caranya tuker Norman Powell. Dengan second round pick sih. Gak masuk akal maksud gue. Karena hari ini jago banget main. 28 poin dalam 24 menit. Dan ini gue masih mainnya off the bench. Dia game berikutnya harus jadi starter sih. Menurut gue harus gantiin si Amir Coffey. Ataupun juga Nicholas Batum. Gak masalah gue dua-duanya. Tapi pasti menurut gue. Norman Powell ini still banget. Solid banget. Dan nanti kalau udah ada PG sama Kawhi sih. Oh my god. Akan susah tuh. Ini Norman Powell. He is a dog bro. He is a dog. He is gonna be really good for the Clippers. Tapi gue gak marah sih. Hari ini Clippers gue dibantai. Karena ya kalahnya kira-kira sih. Boxnya emang nembaknya masuk terus sih. Oke. Hari ini mau ada battle though. Bersama Joel Embiid dan juga The Mother Rosen. Dua-duanya gendom timnya sih. Joel Embiid 40 poin dan 10 rebounds. Sedangkan The Rosen 45 poin. 9 rebounds dan juga 7 assist. Dan Joel Embiid ternyata belum pernah kalah ya. Lawan Chicago Bulls. Dia perfect 10-0 guys. Yang gue bingung tapi dari Bulls. Kenapa sih Matt Thomas itu nembaknya banyak banget ya. Dia 10 kali nembak. Cuma masuk dua doang sih. Gak masuk-masuk nembaknya. Tapi beda banget sih. Masih gak ada si Zach Levin. Menurut gue kalau ada Zach Levin main. Mungkin akan sedikit berbeda. The Mar akan ada bantuan lebih. The Mar hari ini gila sih mid-range jump shotnya sih. Dua mau dikontes kayak apa aja juga. Tetep aja bolanya masuk men. His back is really deep though from the mid-range. The Mar is really having a MVP season man. Jago banget sih The Mar sih. Kalau dari si Philly. Tobias Harris. Main efficient lagi hari ini. Dua 23 poin. 10 dari 15. Tobias Harris lagi produktif banget sih. Menurut gue sih. Sangat membantu sekali untuk Sixers. Apalagi mereka lagi gak ada metis tieball juga. Ya tadi saat Bulls udah cut leadnya jadi 4 poin. Si Tobias lah. Yang stop the bleeding for the Sixers. And kira-kira Sixers masih mau gak ya trade dia ya. Karena dia lagi jago banget sih menurut gue sih. And of course gue main di tagi untuk ngomongin Boston Celtics. Celtics is on a roll man. 5 game winning streak. Mereka hari ini cukur si Orlando Magic. 116-83. Celtics defense-nya lagi bagus sih sekarang ini sih. Mungkin ini juga karena semuanya udah healthy ya. Robert Phillips udah balik. Si Marcus Smart udah balik. Gue merasa mereka sekarang mainnya lebih tim basketball sih. Jadi gak terlalu dominan banget sih. Jalen Brown dan juga si Jason Thienum. Mereka kayak udah punya identitas sekarang ini timnya menurut gue. Ya selama winning streak ini mereka mainnya bagus sih. Mainnya enak banget dilihat ya sih. Jalen Brown hari ini 26 poin. And of course Dennis Ruder 22 poin off the bench. And we will see lah ntar lawan Brooklyn Nets. Apakah mereka bisa melanjutkan kemenangan mereka atau tidak. Oke berikutnya kita masuk ke prediksi. I'm shong banget damang dah Clippers. Gue nyungsep banget hari ini. Dan bilang nih gue bias katanya milik Clippers. Gue gak bias lah. Menurut gue emang main tuh harusnya biasanya back to back itu. Bucks mainnya kurang bagus. Tapi besok cuma ada 5 pertandingan. Semoga kita bisa bounce back. Let's get it. Besok gue hot team aja lagi. Gue pilih hot team. Raptors berapa? Lagi 5 kali menang secara beruntun kayaknya. Jadi mereka kayaknya lagi bagus banget. Lawan Hornets yang offense-nya lagi sedikit mandek. Jadi hopefully ini gue gak kena jebakan nih. Jadi gue akan memilih Raptors besok money line. So hopefully we're gonna get it. And good luck to everybody. Kalau gitu gue langsung masuk ke top stars. Top stars hari ini ada Chris Milton. Hari ini pake Nike GTP dengan warna box. Ini warnanya cukup asik. Tapi gue penasaran deh Nike GT di Jakarta susah banget nyari. Gue pengen beli padahal. Tapi gak pernah ketemu. Of course berikutnya ada Lebron James. Kemarin ini memakai Lebron 13 Ambassador. Ambassador. With the Lakers colorway. Simple tapi ini keren sih ya. Oke sekarang kita masuk ke top place ada Eiyo Dosunmu. Runs the fast break and finish it di depannya Andre Drummond. And berikutnya ada Kyrie. This is a very tough move man. Dan juga tougher finish. Dia finishnya di antara pohon-pohon ini. Gokil sih. And tadi Jalen Brown with the best dunk of the night. Mo Bamba. Move bro. Kena poster ini. Gila sih keren sih dunknya Jalen Brown. And sekarang kita terakhir ke play of the day. Wajib sih kasih ke Joel Embiid lah ya. Yang dominan banget dengan 40 poin dari 10 rebound. Dia asyik banget. Fade away-fade away-nya juga di game kali ini. Di game hari ini. And seneng aja dengan big man yang bisa nge-score kayak Embiid. And he helped the Sixers untuk secure a big W on the road against one of the best teams in the Eastern Conference. And that is why he is our player of the day. So timeout game. Itu dulu untuk timeoutnya. Jujur. Besok gue belum tau ada timeout atau tidak. Kita lihat aja. Besok ada kejadian seru atau tidak. Kalau gak ada kejadian seru mungkin besok gue akan libur. Gue hanya akan share. Mungkin video halnya sih dari Derek Michael saja. But once again thank you so much though guys. The support has been amazing though. This last few days. Gila selalu di atas 13.000 viewers. I'm very happy. I really appreciate everybody. Semoga kita bisa terus maintain ini 13.000 ke atas ya. Selalu untuk viewers timeoutnya. So once again thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again tomorrow. Peace out. Sub indo by broth3rmax